Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera, selamat sore teman-teman semuanya ketemu lagi bareng gue Harjuno Syaputra di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia seperti biasa tiap sorenya kita akan ngobrol dengan berbagai macam narasumber setiap harinya beda-beda, beda-beda perspektif dan tentunya beda-beda bahasan yang akan kita coba bawa ke mejanya teman-teman semuanya sore hari ini tapi sebelumnya kita salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia terlebih dahulu nah bicara mengenai podcast kita hari ini seperti biasa juga akan banyak sekali platform yang kita bisa akses untuk teman-teman bisa nonton hari ini baik itu di Instagramnya, Facebook, Twitter dan Youtube-nya Partai Perindo ada di RCTI Plus juga Okezon, Sindonews, iNews.id, Youtube dan juga website Partai Perindo tinggal dipilih aja dimana mau nonton karena kurang lebih ada 10 platform jadi teman-teman bisa akses kalaupun nonton yang biasa nanti mungkin akan terganggu sedikit ya nggak apa-apa bisa nonton di archive di Youtube-nya Partai Perindo nah seperti biasa juga kita akan membagikan beberapa e-voucher masing-masing 100 ribu rupiah untuk beberapa pemenang tinggal nonton the whole production baca bahasan kita hari ini kira-kira seperti apa tinggal bikin 1, 2, 3 kalimat yang relate dengan topik kita hari ini dan nanti yang the best quote atau the best comment kita akan pilih untuk jadi pemenang jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo dan bicara mengenai tema hari ini ini sebagian dari teman-teman pasti udah sering dengar kata Ikigai ini filosofi hidup ya dari negeri Sakura, Jepang nah kira-kira apa sih Ikigai ini dan gimana kita menerapkannya sebagai anak-anak Indonesia apa yang bisa kita ambil karena kadang filosofi dari luar ya banyak-banyak banget yang bisa kita terapkan di Indonesia dan kita bisa adjust dengan kearifan lokal kita jadi gak melulu istilahnya budaya asing, budaya luar itu gak suit to our self atau our personality tapi banyak juga khususnya kalau bicara Jepang Jepang tuh salah satu negara yang aduh gue pun ketika punya kesempatan kesana memang luar biasa itu ngeliat semuanya memang wah gak cuman modern tapi budayanya people-nya, culture-nya, sopan santunya, makanannya aduh itu emang one of the best countries in Asia jadi kita mungkin harus banyak belajar nah kalau bicara tadi mengenai Ikigai saya akan ngobrol ini dengan narasumber kita ada Kak Wina disini selamat sore Kak Wina selamat sore Mas Yuno sesuai bajunya Merdeka aduh itu keren banget ya Merdeka aku langsung tau kan tadi ya ya nebak-nebak sebetulnya gak sulit sih iya sih sebenarnya cuman masih tetap ada yang nanya apa ini iya iya dan ini masih kaitannya dengan minggu kemerdekaan ya Kak Wina ya baru kemarin ya 77 tahun ya kita Merdeka kita ngerayain kemarin secara akhirnya ya balik lagi dengan euforia yang luar biasa Kak Wina kemarin ngerayain 17-an ngapain? saya di rumah aja masak masak saya ngetri 17 Agustus kemarin itu seperti lebaran exactly sih karena memang di tempat saya juga gak ada acara yang terlalu gimana gitu ditambah lagi tetap masih ada keparnoan sih di saya sebagai perempuan sebagai orang yang kayaknya juga ngeliat kondisi sekarang dibilang udah nol juga kan belum ya jadi masih tetap ada sedikit khawatir udah saya ngerayain di rumah aja masak saya ngerasa juga sih euforia nya kemarin jalanan agak sepi ya karena dari Tangerang saya ke Jakarta terus ya beberapa juga memang pada cuti gitu-gitu memang kayak lebaran sih banyak-banyak iya iya dan seru juga beberapa kayak lingkungan sekitar ada lomba-lomba gitu orang-orang kumpul lagi well oke Kak Wina tadi kita bicara ikigai mau ngobrolin soal ikigai tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu sama Kak Wina mari kita kenalan monggo Mbak Kak Wina ini aktivitasnya sehari-hari apa backgroundnya seperti apa boleh cerita oke sebelumnya terima kasih saya sudah diundang di podcast aksi nyata sebuah kehormatan karena memang belakangan ini saya juga kegiatan saya lebih aktif di bagi-bagi info sebetulnya bagi-bagi info iya oke kebetulan bidang yang saya geluti sekarang yang sedang saya jalankan belakangan ini dua tahun belakangan ini tepatnya itu lebih erat kaitan dengan musik dengan penulisan dan ya sedikit pekerjaan yang masih ada hubungannya dengan komunikasi brand branding dan marketing nah kenapa begitu karena kebetulan saya mantan pegawai korporat dimana pas pandemi saya memutuskan buat mundur dari perkantoran pertama karena pandemi of course karena kondisi ya oke saya juga takut gitu ya awal-awal kan kita dibikin stress banget bukan dengan kondisi yang kedua nah ini yang mau saya bahas sekarang kayaknya ada missing link di hidup saya yang harus saya kejar oke yang harus saya raih gitu oke dan tidak menutup kemungkinan di usia berapapun kita punya apa filosofi itu sudah nempel di kita ya tinggal kita jalankan seperti itu baik kalau tadi bahwa manusia kan tiap orang beda-beda ya perjalanan ya Kak Wini tadi ketika pandemi menemukan something yang mungkin oh ini yang harus gue kejar dan gue lakukan gitu and it's nice to know bahwa mengikuti kata hati ngikutin passion yes is always something that we have to do ya sebenarnya kalau saya bilang ke diri saya sendiri yes I have to do itu tapi kalau untuk masyarakat umum beda orang beda oke bicara ikigai ini kalau tadi aku google kan aku sering denger sih ini soal ikigai itu kalau di google kan harvianya iki itu kehidupan right guys like nilai nah kalau kalau Kak Wini sendiri memaknai ikigai itu apa sih sebenarnya kalau menurut Kak Wini oke sebetulnya ikigai itu bukan oke budaya betul itu budayanya Jepang tapi akhirnya menjadi sebuah filosofi yang menduniasi filosofi yang menduniasi oke ini ada kaitannya dengan mindfulness dengan how you treat your life oke dan apa yang sebetulnya kita kejar di kehidupan ini mungkin gak ada hubungannya dengan agama lebih ke spiritual aja mindful aja jadi kalau buat saya pribadi simpelnya mungkin supaya lebih mudah dimengerti oleh teman-teman kita yang generasi sekarang nih apa yang kamu sukai itu menjadi wakil dari apa yang sedang kamu jalankan sekarang penuh dengan kebahagiaan simpelnya lagi adalah buat saya saya punya hobi tapi menghasilkan tapi berguna buat orang lain dan satu lagi itu menjadi keahlian saya gitu jadi sebetulnya ikigai itu kalau apa secara definisi itu kan memang nilai hidup ya oke tapi untuk mudah dimengerti ya simpelnya itu aja baik dan berarti ini sesuatu yang hobi yang bermanfaat yang menghasilkan tapi bermanfaat untuk orang i mean gak semua orang punya let's say apa ya that kind of tool banyak orang yang kerja somehow gak sesuai passion bekerja berasa bahwa dikejar deadline beban beban betul so what you gonna say for those who yang tadi masih ngerasa bahwa oke this is not my thing gitu oke jadi untuk mencapai ikigai itu sebetulnya sebuah proses yang saya juga gak bisa bilang itu sama rata bebannya di setiap orang kalau buat saya pribadi yang pengen saya bagikan itu adalah kalau lihat sekarang mungkin dari dulu sebetulnya cuman karena sekarang kan peran media sangat berpengaruh ya untuk penyebaran informasi jadi kayaknya belakangan ini banyak sekali kita temui orang-orang yang mengeluh merasa tidak puas dan terbebani dengan pekerjaannya ikigai itu kan ada 4 hal sebetulnya jadi passion mission vocation dan profession ya ini aku dengar juga ya soal 4 elemen ini ya betul jadi memang sekarang itu banyak orang yang belum ketemu kliknya untuk 4 hal ini ada yang sudah bekerja di sebuah perusahaan atau mengerjakan sesuatu tapi hati kecilnya masih bilang this is not my passion sebenarnya ada juga yang mengerjakan passion ya sampai habis-habisan tapi kemudian dia merasa kok kayaknya gue cuman ngerjain ini doang ya kok gak ada pengaruh apa-apa ya gitu ada juga yang ikut sebuah pelatihan misalnya demi memiliki keahlian yang bisa menghasilkan pendapatan buat dia tapi ujung-ujungnya dari kesemua hal itu memang kita akan sampai di satu titik inikah yang kita mau inikah yang kita butuh nah itu dirangkum dalam sebuah filosofi itu mas ikigai itu jadi kalau menurut saya untuk teman-teman yang sekarang masih mempertanyakan sebetulnya tujuan hidup saya apa sih mungkin cukup dengan mempertanyakan empat hal itu ke dalam dirinya masing-masing passion saya apa ya misi saya untuk berguna buat dunia ini gitu apa ya kemudian vocation yang bisa saya berikan untuk istilahnya untuk mendapat untuk mendapatkan penghasilan buat diri saya itu jenis pekerjaan apa ya dan yang terakhir profesi yang sedang saya jalankan ini itu bikin saya happy apa enggak ya nah mungkin dengan empat hal ini dipertanyakan ke dalam diri kita sendiri dengan mindful dengan penuh kesadaran mudah-mudahan prosesnya akan segera dia temukan i mean prosesnya akan terbuka dan dia akan merasa oke i'm starting from now tidak ada yang salah dengan kerja di kantoran tidak ada yang salah dengan kerja DRS kalau saya bilang mungkin kalau zaman dulu itu DRS itu kan dokterandes itu sebuah titel kesarjanaan kalau buat saya itu di rumah saja oke jadi tidak ada yang salah dengan itu semua dan jangan pernah merasa bahwa aduh saya bukan orang kantoran enggak keren nih atau orang kantoran aduh kok kayaknya orang punya waktu banyak banget ya di rumah dengan keluarga tapi masih bisa mengerjakan sesuatu dan menurut saya apa yang kita lakukan sampai saat ini itulah yang paling harus disyukuri dan satu hal PR besarnya adalah do you love that apakah kamu mencintai apa yang sedang kamu lakukan sekarang that's the most important menurut saya karena dengan begitu karena kita dengan mencintai apa yang sedang kita kerjakan sekarang ikigai akan sangat mudah kita jalankan prosesnya begitu bahwa kalau dari cerita Kak Wina tadi bahwa bisa aku simpulin juga bahwa it's about being grateful yes bersyukur ya yes I mean how do you see this one gimana kita relate-nya bersyukur dengan ikigai oke hal yang paling simple untuk kita syukuri yang paling deket aja dulu kita hadapi sekarang apa yang kita punya hal kecil yang kita dapatkan yang bahkan kita gak minta sama semesta tapi kita dikasih kita bisa nafas setiap pagi kita bangun kita ngopi denger burung-burung tapi itu sangat ideal kan kita denger suara mobil lewat depan kamar kos Anda semua suara motor yang berisik di gang tempat Anda tinggal just enjoy it syukuri itu kenapa karena ada hal yang lebih penting dari berisik tidur gue keganggu satu hal kamu masih bangun pagi itu aja dulu nah itu the simple thing buat kita merasa grateful dan ketika energi itu kita dapat di pagi hari sampai malam saya jamin you'll be happy hati kamu bakal happy content right yes grateful aja gitu penuh rasa syukur jadi banyak hal yang sebenarnya little things yang kita ya some say mungkin aduh biasa aja tapi when you realize oke lo masih bisa denger lo masih bisa nafas masih alive hidup jadi jadi itu yang bisa kita relate sama ikigai tadi selain empat elemen ada lima pilar yang aku juga baca sebenarnya pilar satu udah disebutin tadi awali dengan hal kecil oke bebaskan dirimu keselarasan dan kesinambungan kegembiraan dari hal-hal kecil juga tadi ya hadir di tempat dan waktu sekarang ini lima pilar ini kalau menurut Kak Wina seperti apa saya langsung ke contoh aja kali ya boleh contoh dalam satu maksudnya gini saya gak akan ambil contoh one by one tapi saya langsung rangkum ke dalam sebuah kondisi dimana di dalam satu kondisi itu lima pilar itu terwakili pertama anda bangun pagi oke syukurilah itu itu hal kecil kadang-kadang kita lupa bahwa kita bangun dibangunin sama semesta itu kita lupa bahwa kita harus bersyukur loh yang kedua kita harus gembira dengan apa yang kita membebaskan diri I mean gini maksudnya membebaskan diri kita tahu kan kalau anak kecil itu kayaknya gak ada beban ya mas gak overthinking exactly anak kecil itu live for today dia gak mikirin yang kemarin dan dia juga gak mikirin gak mikirin future I mean bukan maksudnya gak berpikir masa depannya lebih ke yaudah aku jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dengan kegembiraan dengan dan satu hal mungkin ini agak lebih penting dan saya highlight lebih bold ya mas supaya kita ada di kondisi itu kita harus punya keselarasan dan kesinambungan terutama dengan alam semesta dengan orang-orang di sekitar dan dengan pencipta kita nah ketika keselarasan dan keselarasan itu bisa berkesinambungan itu saya bisa jamin bahwa you will live in mindfulness hiduplah untuk saat sekarang yes banyak sekali sekarang orang dikejar deadline orang stress macet di jalanan orang harus bersih tegang dengan rekan kerjanya dan itu kan betul-betul menyita energi ya tapi ketika kita tarik ke dalam diri apapun yang terjadi kita hidup buat sekarang aja dulu oke nah kayaknya banyak yang masih lupa dengan itu meskipun saya sendiri ya mas ya tetap proses ini dengan lima pilar dan empat pilar besar itu inilah yang sedang saya kejar kau ini sendiri ketika menerapkan ikiga ini dalam kehidupan apa sih dampak positif yang dirasain paling nyata ketika tadi ada empat empat elemen tadi dan hal-hal yang mengikutinya yang kau sendiri rasa apa? cukup cukup? yes dalam hal? saya merasa sedang merasa cukup di banyak hal oke ambisi saya bisa terkejar tanpa saya ngoyok apa yang harus saya lakukan untuk orang lain juga rasanya sudah bisa saya berikan meskipun secara nilai itu subjektif ya mas tapi paling tidak I'm doing my best gitu oke jadi kalau mas Juno tadi nanya efek terbesarnya apa sih dengan menjalankan proses ikiga yang punya lima pilar dan empat elemen penting itu akhirnya saya merasa saya cukup oke dan mungkin itu yang sangat indah ketika kita hidup di dunia ini nilai hidup kita akhirnya bisa ada di garis cukup oke banyak sekali kaitannya ajaran-ajaran yang relate dengan ini Buddha pun mengajarkan itu oke feel enough for everything cukup lah di dalam segala hal salah satu hal yang perlu kita kejar untuk sampai di kondisi cukup itu kan adalah bersyukur oke dan mencintai apa yang sudah kita punya sampai hari ini sebenarnya kalau bicara tadi relate sama cukup ini memang gak lebih gak kurang tapi tadi pas gitu ya but it's somehow true karena kalau kita berlebihan ya sesuatu yang berlebihan juga gak ada yang berlebihan itu keren gak ada menurut saya yang kurang juga ya of course tadi kurang udah saur tapi cukup mencintai bahwa ini yang harus kita kejar bahwa kita kita bersyukur kita merasa cukup dan ini sound gampang ya tapi aku yakin merasa cukup apalagi kita hidup di dunia digital yes social media yang kejam we tend to compare ourselves it's like kenapa winner sekeren itu gue gak ya jadi compare ourselves to others gitu ya oke kak kita punya beberapa foto dan video yang yang foto siapa foto saya ya mungkin ya sudah sewa stalker ya oke kita boleh lihat gak aduh oke ini ada berapa sih ada empat ya banyak ya oke siapa sih yang ngirim banyak banget kawinnya waduh aku suka banget nih kalau udah bicara musik kawinnya main piano iya beautiful wow terima kasih any kind of music karena saya otodidak saya gak le saya gak belajar saya menggunakan fasilitas dunia digital saya nonton di youtube tutorial sendiri akhirnya ini kalau boleh yang sebelah kanan saya dulu yang sebelah kiri this is my passion nah ini mewakili ikigai saya yang sedang in the making in the process sedang saya kejar slide yang sebelah kiri ini ini adalah passion saya passion saya di musik dan di penulisan oke gitu yang sebelah itu my profession oke saya sempat bekerja kantoran seperti saya tadi share bidang pekerjaannya lebih ke branding komunikasi apa tadi satu lagi kok saya lupa ya marketing 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 komunikasi dan branding banyak ini histori saya yang tetap harus saya syukuri karena tanpa pekerjaan yang sekian belas tahun itu juga mungkin saya gak didi tidak aku yakin itu kan mental kita ditempa disitu ya betul gak cuman bicara kemampuan tapi itu yang mahalnya sih somehow ketika kita melewati terus proses kayak ngerasa oke gue jadi mulai lebih kuat lah dalam menjalani next challenge dan disitu saya ketemu banyak sekali orang yang mengajarkan saya hal-hal baik sampai akhirnya saya ada di titik ini sekarang so thanks to everybody yang pernah ketemu sama saya sebelumnya karena Anda semua juga saya bisa mengejar ikigai saya dan mudah-mudahan bisa tercapai oke next ini yang terakhir ya slide oke yang sana dulu dong kalau yang sebelah kiri ini lebih ke pengalaman saya di dua tahun terakhir ini yang tadi saya bilang mas saya kayaknya punya misi buat berbagi informasi oke untuk saya gak muluk-muluk ya untuk dunia gitu gak dulu tapi apa yang saya sampaikan dari hati saya dari logika saya yang selama ini saya proses saya kemas dalam bentuk lagu tulisan itu bisa saya share ke teman-teman generasi bahkan dari generasi tua sampai generasi yang ter muda ya oke karena topik-topik yang saya angkat juga selain tentang mindfulness selain tentang mengejar mimpi juga ada hal-hal yang berkaitan dengan apa kewajiban dan hak kita sebagai warga negara oke kalau yang pakai kebaya nah with jeans ini adalah saya dulu pernah punya mimpi pengen banget cewek-cewek generasi sekarang ya jangan lupa sama kebaya karena kebaya itu so keren kebaya itu keren kebaya dan kain saya sangat suka pakai kebaya dan kain dan saya juga sempat tergabung di dalam sebuah komunitas perempuan berkebaya dan ini adalah saya gerakan waktu itu di awal-awal tahun 2014 tapi kemudian sedikit terhenti karena saya kembali bekerja waktu itu tapi saya happy banget sekarang Dian Sastro CS Mbak Dian itu mengangkat tema kebaya dan akan dibawa ke UNESCO itu saya happy sekali nah itu bentuk dimana ketika saya berniat bikin movement kemudian itu terjadi tercipta terwujud saya juga cukup senang ketika orang lain yang menggawangi itu jadi gak perlu saya tapi at least apa yang pernah saya cita-ciktakan sekarang bisa kejadian loh gitu oke dan ini kalau dari yang kawinnya sebutin tadi bahwa embrace bahwa gak selalu kita yang akan bikin maybe somebody else tapi gak apa-apa it's okay karena somehow you know manusia ya kita punya ego kenapa gak gue kenapa gak gue yang begini atau gue gak keren sekeren itu ini thoughts yang sangat normal sih kak i mean ya human yes kalau ke UUWnya sendiri ngebalikinnya gimana sih biar kita gak gak selalu i mean dikontrol dengan pokoknya harus gue gitu iya iya simple sih mas tujuan kita bikin movement apa oke tujuan saya bikin movement adalah bukan semata-mata saya harus tampil oke sebagai penggawang movementnya tidak tujuan saya menyebarkan informasi apapun bahkan hal kecil yang saya pikir ini movement saya oke dan movement itu kan gak harus yang benar-benar massive gitu ya apa yang kita konsisten bagi ke dunia menurut saya itu adalah movement yang lahir dari hati kita nah tujuan saya membuat movement itu adalah memang murni ketika saya bikin movement kebaya saya murni pengen banget lihat di jalanan ibu kota dulu deh tempat saya tinggal ya itu cewek-cewek pakai kebaya it's okay dengan jeans meskipun memang secara kaidah kebaya itu kurang tepat harusnya bawahnya kain harusnya kan kain dengan filosofi dengan kaidah berkebaya itu sebetulnya ada aturannya but untuk memulai itu semua dan itu cerminan dari saya bangga dengan budaya saya mulai aja dulu dengan seperti itu ya buktinya saya pakai kebaya bawahnya celana jeans atau sekarang saya pakai atasan kaos bawahnya kain bawahnya kain nah ini mungkin karena saya juga punya rasa nasionalisme ya nasionalisme saya itu lumayan tinggi karena saya kebetulan mantan pas kibra juga mas jadi sebegitunya makna budaya Indonesia itu pengen banget saya angkat ini sebenarnya hal-hal simpel yang harus diobrolin karena anak muda di luar sana ngerasa keren kalau udah kebule-bulean yes gandan se american mungkin atau se korea mungkin se putih mungkin oh oke well for me it's choices gak apa-apa pilihan hidup tapi menurut aku gak apa-apa kalian mau se keren itu tapi jangan lupa bahwa kita punya kain kita punya semangat gotong royong toleransi ya Indonesia harus tetap ada ya culture kita itu harus tetap dipertahankan gak salah kamu kebule-bulean jadi anak hip-hop itu tidak salah tapi mungkin yang harus diingat bahwa akar kita dari mana benar-benar gitu simpel sih mas bukan bukan melulu bicara tentang kamu harus punya nasionalisme harus pakai baju kebaya yes gak gak seperti itu lebih ke kalau bukan kita siapa yang akan mengangkat derajat bangsa kita benar-benar aku setuju bahwa nasionalisme itu gak cuma soal baju atau apa yang kita pakai tingkah laku tingkah laku personality kita attitude kita culture lah mas culturenya kita yang Indonesia itu gak boleh hilang yang say thanks say hi ya I mean I'm sorry terus berbagi gak ngelihat perbedaan sebagai barrier nah itu-itu yang menurut aku nasionalismenya anak Indonesia yang memang harus selalu ada dipertahankan oke well kalau secara harfi of course harus hafal Pancasila harus dong kalau itu harus tahu oh siapa pendiri ini ya of course belajar itu cuma the rest of the thing yang harus kita garis bawahi tadi ya deep down ya kita tahu ya bersikap bertindak berpikir sebagai Indonesia betul lokal-lokal juga kan sekarang so marak ya aduh contoh paling paling nyata buat saya Sarinah itu momentum banget udah berapa kali ke Sarinah aku baru sekali sih yang baru udah sering karena sebegitu cintanya saya dengan vibes Sarinah yang sekarang itu so Indonesia saya sekali lagi tidak bilang tentang nasionalismu yang menggubu-gubu tidak tapi lebih ke this is wakil dari Indonesia little Indonesia kalau menurut saya Sarinah itu culture-nya vibes-nya vibes-nya dan orang-orangnya sejarahnya dan orang-orang yang datang ke situ gak semata-mata belanja juga sekarang tapi mereka meng-capture the moment of little Indonesia itu gitu happy sih saya lihat Sarinah sekarang satu nih sebelum kita tutup diskusi kita ikigai tadi dari Jepang Asia makanya ini sangat sangat relate sama kita karena mungkin itu sama Asia ya dan secara historical juga kita punya hubungan dengan Jepang ya di masa lampau dan juga tadi bahwa orang Asia makan nasi sama-sama jadi mungkin understanding-nya mungkin lebih gampang untuk kita pahami untuk anak-anak di luar sana Kak message apa yang Kak Win ingin sampaikan bahwa tadi terkait ikiga dan terkait menjadi orang yang cukup dan konten silahkan mungkin ini saya mau kasih quote singkat aja boleh silahkan tapi ini mudah-mudahan maknanya bisa diejahwantahkan oleh masing-masing dengan konotasi yang positif oke makin tua itu harus makin tahu oke kenapa saya bilang begitu karena ketika kita tahu tentang apa tujuan hidup kita maka itulah yang akan kita kejar saya tidak bicara tentang kecukupan dalam hal materialistik kebahagiaan dengan uang atau jabatan tidak tapi tanya aja dulu ke diri sendiri dan cari tahu makin tua kamu harus makin tahu tentang diri kamu tentang apa yang kamu mau jadi mungkin ya ini quote saya sampai detik ini ya mas makin tua harus makin tahu harus makin wise makin pinter karena percuma kalau umurnya bertambah terus tapi gak bijaksana gak dewasa tua itu pasti dewasa itu pilihan nah so many people tanpa bicara benar salah makin tua tapi gak makin dewasa itu banyak sekali oke oh ada video ya satu ya mau diputerin dia dulu satu sebelum kita tulis saya deg-degan nih video ini oke nah ini quote saya juga oke spasi ini apa cerpen atau apa kebetulan di masa pandemi ini saya bikin lagu oke pengen nangis oke it's okay jadi hmm it's okay kawin hehehe boleh kenapa kawin cerita dikit dong boleh dong pelan-pelan aja it's okay oke aha yes masa pandemi itu maaf ya yeah it's okay gak apa-apa i mean you need to tell a story it's okay no hmm ini lumayan dalam saya karena masa pandemi itu semua orang di dunia akhirnya dipaksa untuk berhenti sejenak dari semua keriuhan hidup kaitan dengan ikigai ini adalah mungkin semesta sedang nyantil kita semua ayo bersyukur sama keadaan kamu sekarang belum juga dihancurin kalian udah stress dan itulah yang terjadi dengan kita di awal pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan dan akhirnya juga banyak orang yang secara positif mereka berpikir oke saya berhenti dulu sejenak dan disitulah saya harus berpikir dalam kehaningan apa sih tujuan saya untuk hidup nilai hidup apa sih yang harus saya kejar nah lagu ini mungkin mewakili saya secara pribadi ikigai saya terjadi disitu mas saya pikirkan apa passion saya apa misi saya buat orang yang dengerin lagu ini nanti vocation saya itu apa sih berharap oke komersil saya jual dong lagunya di spotify dan lain sebagainya dan yang terakhir mungkin ini akan menjadi my eternal profesi karena ternyata saya secinta itu dengan musik dan penulisan sampai akhirnya jadi lagu ini kaitannya dengan pandemi itu banyak dimana saya mengajak teman-teman semua jangan bersedih dengan kondisi ini kita ambil jeda kita ambil spasi karena jarak dan spasi itu bikin kita lebih lebih bermakna dan jeda dan spasi itu bikin semua hal lebih berarti bisa dibayangkan ketika kita baca sebuah buku gak ada spasinya mas nah itu mungkin hal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman bahwa anything butuh jeda butuh spasi butuh berhenti sejenak kaitannya dengan ikigai dengan merdeka itu sangat banyak jeda lah untuk berpikir apa sinilah hidup yang pengen kita capai supaya diri kita merdeka dari tuntutan penilaian orang materi dan ujung-ujungnya kita akan bersyukur dan dikasih rasa cukup itu the best feeling ever mas just enough for everything baik thank you so much maaf ya saya lumayan emosional sih kalau bicara tentang yes gak apa-apa kita akan belajar dari orang dengan berbagai macam cerita dan perspektif kalau seniman gini katanya mas sensitif sama aku juga kadang laper juga kak makasih loh aku terima kasih banyak dan juga insightnya sama-sama dan berkaitan dengan partai perindo kempen aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate dengan bahasan kita tentunya untuk kalian dan juga value dari partai perindo itu sendiri produktif solutif modern bersih berintegritas peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera dan partai perindo memanggil putra putri terbaik Indonesia untuk melalui konvensi rakyat yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif baik itu untuk tingkatan kabupaten kota provinsi dan RI dan cara daftarnya gampang banget tinggal ke konvensi rakyat.com dan untuk mendaftar sebagai anggota partai perindo bisa ke website partai perindo.com atau klik bit.ly member partai perindo dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes nanti kita umumkan pemenangnya tapi jangan lupa untuk follow instagramnya at partai perindo dan terima kasih sekali lagi kawin atas waktunya sehat-sehat semoga makin banyak aktivitasnya yang bisa bermanfaat untuk banyak orang amin dan terima kasih juga untuk partai perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata semoga partai perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia Sejahtera saya Erjuno Syaputra selamat senjata dari kamu untuk Indonesia bye-bye marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandanganmu ke depan raihlah mimpimu bagi dosa bangsa satukan untuk masa depan pantai menyerah itulah pedomanmu tentaskan kemiskinan cita-citamu rintangan tak menggentarkan dirimu Indonesia Majin Sejahtera tujuanku nyalakan nabis bangga perjuangan dengukan gemah nyatakan persatuan oleh Erindo oleh Erindo jayalah Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati